Dua tersangka kasus korupsi dana desa di wilayah Bunut, Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah ditangkap tim kejaksaan. Keduanya menggunakan dana desa untuk berfoya-foya. Kepala desa dan bendara desa Bunut ditangkap kejaksaan negeri Lamandau, Kalimantan Tengah. E, H, dan J menggunakan uang dana desa tahun anggaran 2019 sebesar 508 juta rupiah untuk berfoya-foya. Kami telah melakukan tahap dua. Tahap dua itu maksudnya pelimpan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke jaksa penuntun umum pada kejaksaan negeri Lamandau. Dan hari ini juga kami lakukan penahanan, sementara kami titipkan di rutan Pores Lamandau untuk 20 hari ke depan. Selanjutnya, kedua tersangka ditahan di rutan Pores Lamandau. Dari Lamandau, Kalimantan Tengah, Jemberi TV One mengabarkan.